Halo teman-teman, balik lagi di channel Pornografi.x dan masih bersama saya Tom Jadi di video kali ini, saya akan mengetes diffuser yang bisa dipasang di smartphone Dan tentunya ini untuk fotografi makro, ini adalah alat tambahan Nah teman-teman lihat sendiri, disitu ada ulirnya Dan ini adalah lensa makro ekstrim dari Mas Oki Makasih Mas atas kiriman lensanya dan nanti akan saya coba seperti apa hasilnya Dan untuk hasil akan saya letakkan di akhir video ini Dan disini ada kabel yang pakai USB ya Jadi kita bisa colok untuk daya atau untuk menyalakan diffuser tersebut Disini saya sudah menyiapkan powerbank yang 5000 aja, sudah cukup Nah jika sudah dicolok seperti ini, kita pasang lensanya dulu ke dalam ya Karena dia sudah ulirnya, usahakan pasangannya kencang ya Biar tidak jatuh si lensa tersebut Nah diputer-puter biar pas masuknya dan juga kencang Dan ini sudah dipasang, setelah itu kita nyalakan ya Nah kurang lebih nanti seperti ini untuk uji cobanya ya Jadi setelah kita mencoba menyalakannya, nanti kita akan pasang ke smartphone ya Nah dan ini cahaya bantuan yang sangat rekomendasi banget buat fotografi makro ekstrim Yang single shoot ataupun one shoot Pokoknya mantap lah ya sob ya Oke teman-teman sekarang ini kita persiapkan dulu Disini saya menggunakan acrylic Dan di belakang ada background fotonya ya Dan nanti untuk menempatkan si objeknya Dan ini adalah objeknya anak toke Ya anak toke ini nanti akan kita jadikan objek Nah untuk setupnya sederhana saja cukup seperti ini Dan di bagian belakang itu untuk background foto Dan anak toke ini masih hidup ya teman-teman Setelah itu kita lanjut ke settingan kamera Oke teman-teman disini saya menggunakan aplikasi Google Camera Atau Google Camera bawaan dari Google Pixel 4 XL Dan nanti dia akan seperti ini kecil Jadi kita wajib banget yang namanya menggunakan digital zoom itu 1,8 kali ya Sebenarnya bisa untuk menghilangkan piknya Ya disini tapi karena handphone ini 1,8 kali aja sudah cukup Dan nanti untuk bisa melakukan cropping Dan jika sudah dapat fokusnya kita tinggal maju mundur aja ya sob ya Nah ini adalah penampakan saat kita mulai memotret si objek tersebut Ya nah Tinggal maju mundur aja untuk dapatkan fokusnya ya Dan untuk hasilnya teman-teman bisa simak aja Videonya sampai akhir ya Oke bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa kita Terima kasih telah menonton!